Ya bro, ini adalah rangkaian road trip kami dari Jakarta ke Yogyakarta dan kami berburu kuliner di Yogyakarta Ya bro, malam ini kita akan berburu kuliner di Yogyakarta dan pertama kita coba adalah gudeg sardang Oke, kita langsung masuk ke dalam Kalo yang selain ayam tinggal Tau sama tempe aja, sama telur Ayam masih ada? Kecek ada? Kecek ada? Kecek ada, masih Oke bro, sekarang saya sudah pesen gudegnya, saya pesen gudegnya pake ayam, pake krece, pake telur, dan pake tempe ya kalo ga salah Nah, jadi nanti saya akan kasih tau cita rasanya gudeg sardang seperti apa Nanti akan kasih penilaian Loh, langsung saja kita coba yuk Bro, makanannya sudah dateng nih bro Nah, ini dia Ayamnya udah ada sih bro, ga ada yang paha, udah habis katanya Nah, ini tipe kreceknya satu Ini ada gudegnya ya, gudegnya Kok ga ada sayurnya ya? Ga ada ya? Kok sayurnya ga ada ya bro? Ini telurnya, ini kuah, kuahnya ya Agak encer Nah, ini minum saya ya Minum saya temanis sangat ya, biar ga kembung Oke bro, sebelum kita makan, kita berdoa dulu Oke, sekarang kita coba ya bro Kita coba, langsung aja semua Kita campur Campur Ini Nah, ini kreceknya Oh, ini kayaknya ada Ini kayaknya ada tempe Ya, apa nih ya? Lagi ntar kita coba Ini kita coba dulu Krecek, gudeg, ayam Sama kuah are Sama nasi Ya Semayang lah Oke Kita coba telurnya ya Oh, ini telurnya telur bebek Nah, ini telur bebek ya Bukan telur Aliam ya Telur bebek kita rebah Oke Oke Langsung saja kita habiskan makanan ini Kita nanti kasih hasil akhirnya Oke, makan bro Kurang Amin Amin Oke Ini Sekarang kita Nasi gudeg udah habis Kita minum dulu ya bro Nah Sekarang Saya akan mau ngasih penilaian ya Sebenernya Untuk overall Gudeg ini Kita rasanya So-so aja ya Jadi Ibaratnya ya Nilainya sih 6-7 lah Maksimalnya Ya Intinya itu Saya paling seneng itu Gudegnya Telurnya kan Karena telur bebek Dia enak ya Ya Tapi kalau kuah arenya Encer Ayamnya Bumbunya gak meresap Gede sih ayamnya Tapi bumbu gak meresap Kreceknya kurang Tebel Nah Kurang Kurang Terasa banget Cita rasanya Oke Gitu aja ya bro Mengenai gudeg Sagannya bro Kita akan coba Kulineran yang lain Di Yogyakarta ini Kita akan coba Kuliner yang legendaris Kita akan coba Kuliner-kuliner Yang lagi hits Di Yogyakarta Oke Sampai ketemu lagi Di berburu kuliner Di Yogyakarta lainnya Oke bro Waktunya kita Untuk bayar-bayar Nah Disini bro Kalau dihitung Saya pribadi Itu makan nasi gudeg Pakai ayam Dan telur Dan juga minuman teh hangat Itu totalnya Rp54.000 ya bro Ya bro Ini adalah total Pembayaran kami Makan di tempat 6 orang Dan juga kami bungkus 2 makanan Untuk dibawa pulang Rp341.550 Including PPN Gitu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!